Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan-rekan arsitek.net apa kabar semuanya semoga selalu dalam keadaan sehat mulafiat dan dalam dendungan Allah SWT kali ini saya berada di kampung Sade ya kampung Sade nih kampung Sade ini adalah kampung yang mempertahankan ciri khasnya ya jadi kalau di daerah Sunda itu namanya kampung apa ya saya lupa itu ada juga yang rumah adat ya kampung adatnya juga tetap dipertahankan originalnya ke originalitasnya begitu juga di kampung Sade ini jadi di kampung Sade ini semuanya tuh original gitu ya tidak ada berubah bentuk bangunannya dari bangunannya aja ini dari atapnya ini terbuat dari apa mas ya? terbuat dari alang-alang nih ruput ilalang ini bisa bertahan berapa lama mas? kayak 7-8 tahun pak baru diganti oke jadi ini bisa lumayan lama juga ya atapnya tuh sekitar 8 tahun ya umurnya di depan ini ada masjid ya masjid yang dibangun dipindahkan disini sejak tahun 1970 disini 1970 dulu diganti disini ya sebelumnya dimana tuh? sebelumnya disini kok disini pak oh sebelumnya disini ya perlu sebentar informasi ya teman-teman ya kampung Sade ini dulu awalnya agamanya Hindu ya tapi sekarang agamanya tuh sebagian besar ya dan bisa dikatakan 100% tuh sudah mengenal Islam semua jadi sebelum tahun 1960 dulu yang sholat sama berpuasa itu cuma kiai bapak oh gitu tapi setelah masuk 1960 jadi semuanya kami apa mengerjakan yang namanya sholat puasa seperti yang sekarang ini Alhamdulillah dan kebetulan nih teman-teman saya sekarang ditemani oleh putra asli suku Sade nih namanya ini salam kenal semuanya ya ini Amak Lia Amak Lia itu Amak itu bapak Lia itu anak sulung jadi untuk orang tua tuh dipanggil dari nama anak sulungnya Amak Lia Amak Lia gitu teman-teman panggilan perempuan Inak untuk panggilan perempuan Inak ya Inak Lia untuk ibu ini teman-teman ya kebetulan nih kampungnya ada di daerah yang cukup bagus nih ya ini daerah dimana mas Pak Amal Lia ada di daerah Lombok Tengah bagian selatan Lombok Tengah bagian selatan kalau sekarang ini kita lagi ada di apa menara ya menara namanya Pelunggu namanya Pelunggu oke baik teman-teman kita sekarang kita ke bawah dulu melihat bangunan secara lebih detail ya baik pak hati-hati pak kita turun dulu teman-teman ya ini cukup tajam juga ini kalau gak hati-hati bisa jatuh jadi di depan ada pohon cinta pak oh ada pohon cinta ya itu pohon cinta jadi kenapa dikatakan pohon cinta disebut pohon cinta pak jadi pohon ini dipercaya sering dipakai ritual pak oh gitu bagi anak laki-laki bagi anak perempuan disini merasa umurnya dewasa banyak sulit dapat pasangan jodoh jadi kebanyakan ritual disini pak oh gitu ritualnya berupa apa pak ya jadi ritualnya berupa jadi begitu kita datang ritual ini biasanya bawa mutu siung pak jadi mutu siung ini jadi untuk bahan-bahannya mutu siung dari beras ketan sama potongan kelapa sama gula aren itu disanggri pak jadi setelah disanggri kita bawa ke pemangku jadi pemangkunya ini yang mimpin acara-acara ritual jadi setelah kita datang kesini ditabur dulu mutu siungnya setelah itu biasanya yang mau apa ritual disini itu berniat pak jadi kalau nanti saya cepat dapat jodoh dengan waktu singkat katanya saya akan kembali kesini setelah kembalinya ada yang berniat bawa ayam panggang oh gitu dua kali sembilan banyak juga ya jadi ayam panggangnya itu dikalungin ternyata pak dikalungin semua diikat yang delapan belas ayamnya itu jadi setelah dikalungin ditabur lagi mutu siungnya itu setelah itu nanti yang bakal-bakal laki-laki perempuan akan rebutan daging ayamnya oh gitu itu disebut besangi pak disini sering pak ya sering sering sekali tapi sekarang masih percaya tapi kan pasangannya satu kampung juga pak ya satu kampung juga tapi kadang-kadang susah juga ya nyarinya ya betul meskipun satu kampung dan lima langkah juga sulit juga nyarinya meskipun satu kampung ini teman-teman bangunannya dari dekat kita lihat apa tadi menaranya apa namanya pelunggu pelunggu kalau dari jauh teman-teman pelunggunya dan disini kalau lantai rumah adat kami jadi dibuat dari tanah liat sama campuran dedak sekampadi dan untuk membersihkan lantai rumah adat kami disini setiap dua kali atau tiga kali dalam satu minggu itu harus dibersihkan pakai kotoran kerbo baru dianggap suci gitu Pak ya ini ya namanya juga budaya Pak ya jadi memang meskipun agama 100% muslim disini tapi ketika budaya tradisi masih kental disini baik Pak kita lanjut Pak ya silahkan lanjut ini masih bisa dilihat ini biasanya sudah dua tiga hari dibersihkan seperti ini terus setelah dikasih kotoran kerbo itu disiram enggak Pak jadi setelah dikasih kotoran kerbo di diamond krim dikering aja seperti ini kalau rumah amalian dimana kami di bawah oh di bawah dan seperti ini meskipun bisa di dalam yang 170 rumah ini beberapa rumah sudah ada yang mulai memakai semen batu batas seperti ini untuk tembok lantainya tapi tanpa kami menghilangkan tradisi budaya seperti ini meskipun lantainya sudah dari semen dibersihkan juga pakai kotoran kerbo oh gitu iya 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 tapi untuk kotoran kerbo ini sendiri jadi memang aneh jadi kalau kita melihat kotoran kerbo kotoran sapi di pinggir jalan itu pasti identik dengan nyamuk lalat tapi ketika setelah dipakai ngepel pakai kotoran kerbo lantainya seperti ini malah untuk nyamuk lalat tidak ada iya iya aneh juga ya seperti ini kalau di jalan dia masih kerumun ini lalat ya kalau dijadikan dilap untuk melapisi lantai untuk bersih malah lalat malah tidak ada ya saya baru sadar juga ini jadi bisa dikatakan untuk ngusir nyamuk lalat juga misi bu ya ini bu sendiri katanya iya ini ada temannya sesudang sesudang sedang oh bahasa asli ya sesudang tidak ada teman katanya jadi bilang sendiri itu sesudang pak sesudang ya jadi kalau permisi tabek tabek jadi semua kalau bangunan rumah adat sade bapak rumah adat balitaninya semua kalau depan sengaja dibuat agak rendah pendek seperti ini pak jadi setiap kita keluar masuk pak jadi tanpa mengucapkan permisi salam otomatis begitu kita mau masuk itu otomatis merunduh ya karena memang tidak ada niat untuk menghormati pemilik rumah tapi begitu kita masuk takut kejedot pak iya jadi harus menunduk karena takut kejedot tapi tanpa kita sadari sudah menghormati pemilik rumah boleh juga ya udah cukup pak balik aja jadi kita bisa muter lewat sini oh boleh boleh jadi untuk anak gadis di sade ini pak dari umur 5 tahun 6 tahun biasanya sudah pasti diajari untuk menenun karena untuk keharusan memang jadi bagi anak laki perempuan disini harus bisa menenun dulu baru diperbolehkan kawin disini pak oh gitu jadi karena masih kalau membayar mahar pakai kain disini pakai kain ya ini hasil tenunannya mas ya hasil tenunan semua karena tidak ada orang tua begitu anak gadisnya menikah langsung meminta uang hewan biasanya tidak ada tidak ada ya karena tetap dari dulu sampai sekarang jadi membayar mahar itu harus pakai kain pak disini misi ibu ya maaf bu lupa bermisinya ibu misi ibu seperti ini proses sebelum apa ngumpolin benangnya dulu seperti ini kalau benangnya mulai dimana bu jadi untuk benang sendiri dibuat disini dari kapas bahannya pak jadi dipintal disini langsung dipintal disini juga ya ayo pak silahkan dipintal langsung disini pak ini hasil-hasilnya yang dari kapas tenun ini ini murah-murah itu sarung ini dan untuk pewarnaan sarungnya ini sendiri pak dari bahan-bahan alami pak ini dari kulit kayu ini untuk warna merah oh gitu ini dari kunyit coklat cabut selapa enggak enggak pakai kulit keboh pak iya pakai kulit keboh kerah ini yang putih enggak tiga suwarna ini masih warna kapasnya pak ini masih warna sarung ini berapa harganya pak murah pak berapa pak itu enggak murah pak susah puluh bisa ditawar jadi mungkin di bidang murah itu karena bisa ditawar pak jadi tergantung jadi jago nawarnya bisa dapat harga murah mungkin enggak masalah enggak tahu nawar itu kalau mau untuk bahan baju ada juga pak jadi dari bahan baju sampai disini Alhamdulillah ini saya bersyukur bisa sampai ke tempat ini kampung adat apa ya namanya Sade kampung Sade kampung adat Sade jadi untuk arti Sade sendiri pak jadi kalau diambil dari bahasa apa sasat kuno atau bahasa Jawa kuno itu Sade artinya obat pak obat jadi kenapa Sade ini lalu diartikan obat karena sebelum nenek moyang kami jadi pertama datang sini tuh dia pergi karena kesana kemari katanya untuk mencari kesejatihan dirinya tentera manhatinya jadi begitu datang ke sini jadi pertama dia bilang ini Sade katanya jadi obatnya teman-teman ini sekarang saya ada di penjual akar bahar akar ini disebut akah batu akah batu ini di jadikan apa ya namanya ya yang buat-buat perokok nih teman-teman ya ya harganya lumayan teman-teman ini aslin hitam maaf tangan kiri ya tapi ini gelangnya kok bukan gelang adat ini ada pakai gelang adat sama ini pak ini ada jadi ini pertama ditukar ini mau turis dengan tukar pakai ini kita ini pertama pandemi pak kita dikasih sama pemangku adatnya ini jadi 20 lah bu ya satu bu ya nah ada empat pak maaf pastinya kalau yang ini 70 pak iya iya jadi gak beruntung pak ya oke teman-teman sekarang kita ada di apa nih ya di bagian depan kampung Saku Sade dan di depan saya ini adalah gedung berugak berugak namanya berugak sekenam pak jadi kebetulan karena tiangnya ada enam itu disebut berugak sekenam ada di belakang itu siang empat itu berugak sekepat namanya oh gitu jadi biasanya tempat muslawarah karena langsung di depan berugak sekenam ini rumah kepala suku jadi beliau tinggal disini oh kepala sukunya disini ya disini namanya jeru pak jeru jadi kepala suku disebut jeru boleh tahu mas kalau sejarah suku Sade ini gimana ya mas ya jadi ya jadi suku Sade jadi sejak tahun 1097 Masehi jadi sudah ada disini ya jadi Sade itu lalu kenapa artinya obat jadi kalau kita ambil dari bahasa Sasakuna atau bahasa Sasakerta jadi kenapa Sade itu diartikan obat karena sebelum nenek boyang kami datang kesini bapak jadi setelah datang kesini jadi dia bilang ini Sade jadi setelah datang kesini itu artinya bisa tentram terobati ini disini jadi sejak tahun 1097 Masehi obat penenang hati dan sampai sekarang ini jadi kami yang sebagai keturunan generasinya ini generasi ke-19 sekarang dari 19 generasi untuk kampung suku Sade sendiri sudah berkembang menjadi 9 itu ada Sade luar Sade dalam jadi dimana Sade dalam termasuk induknya yang pertama disini ini Sade mana Sade luarnya langsung di luar disini seberang ada juga dari sini satu kilo pak jadi sudah termasuk keturunan dari Sade ini tapi kampungnya kayak gini juga ya jadi ada kalau di Sade luar banyak bikin rumah-rumah gedung juga oh sudah gak original cuma keturunannya keturunan Sade kalau yang asli disini aja dan seperti ini bangunannya jadi nama bangunannya Bali Gunung Rata pak Bali Gunung Rata Bali Gunung Rata nama bangunannya oh ini yang asli bangunan suku Sade seperti ini ya seperti ini ya jadi seperti di Jawa Barat mungkin ya yang bukan seperti ada juga yang di daerah lain yang mempertahankan adatnya sama bangunan seperti kampung naga mungkin ya dan di Lombok Sade ini yang mewakili apa masih mempertahankan bangunan dan budaya oke baik Mas Amak Lia Amak Lia terima kasih banyak informasinya sangat bisa menambah pengetahuan saya terima kasih pak sama-sama Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam dan ini bangunan Lombongnya juga pak tempat penyimpanan padi itu oh ada yang terlewat mas jadi Assalamualaikumnya ditunda ya ini adalah bangunan Lombong namanya Alang 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 namanya dan biasanya sampai sekarang ini kalau untuk bangunan Lombong sendiri satu Lombong itu biasanya untuk tiga atau empat selah keluarga bapak yang naruh padinya di atas jadi misalkan mau ngambil padi naruh padi nanti ditaruh tangga disini oke baik teman-teman terima kasih semuanya semoga informasi ini bisa menambah pengetahuan dan wawasan rekan-rekan arsitek.net semuanya dan bisa menginspirasi karya arsitek untuk seluruh para arsitektur terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati